selamat datang di channel saya kembali lagi dengan saya Guntur Aji yang akan menemani anda yang gabut karena telah mendengarkan podcast yang gabut ini sebelum lanjut ya jangan lupa like konten saya subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya oke kali ini ada bintang tamu teman lama ya namanya Mas Abi kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengannya masalah hobi kayaknya namanya Mas Abi ya halo semuanya sehat Mas Abi? alhamdulillah sehat Mas Guntur enggak covid kan? alhamdulillah enggak Mas ini lancar oke Mas Abi katanya yang suka naik gunung itu benar apa enggak? ya gitu Mas jadi gitu Mas jadi istilahnya saya itu memang suka naik gunung yang penting enggak suka mainin cewek ya ya jelas kalau itu Mas bukan pucek poin ya oke kira-kira mucak itu udah berapa lama Mas Abi? kalau saya ya Mas ya saya itu mucak itu dari kelas SMP kelas 3 mau ke naik ke SMA kelas 1 jadi sekitar udah 4-5 tahun udah lama ya? ya lumayan Mas senior enggak Mas awal pertama kali muncak itu dimana Mas? awal awal kali muncak itu saya di gunung sumbing Mas itu waktu itu menurut saya itu cukup membuat saya haru ya Mas ya karena emang baru pertama kali muncak dan kondisi fisik itu belum memadai Mas jadi enggak emang capek lah terus pengen nangis lah karena kecapean baru permulaan ya? iya baru awal-awal sekarang kan baru ada virus covid ini ya semuanya gunung ditutup lah ini Mas Abi kegiatannya selain menggunung itu apa? naik gunungnya pacar atau gimana? ya selama ini masih lunang-lunang aja Mas jadi saya juga bingung aktivitas apa disuruh pemerintah kerja dari rumah ya kerja dari rumah kuliah juga dari rumah Mas sekarang jadi Mas Abi ini kuliah ya ya kuliah Mas sekarang oke itu belum ini mau meripik-meripik terus masalah penutupan gunung ya itu Mas Abi menurut Mas Abi itu setuju atau enggak? kalau menurut saya sih setuju ya Mas ya karena penutupan gunung itu juga menghindari dari pengunjung untuk ke kota satu ke kota lainnya jadi sangat setuju sih Mas biar enggak ngeyel ya? iya orang Indonesia ngeyel-ngeyel semua kan selain itu juga misalnya kondisi kita habis muncak dari kota dingin habis itu pulang ke kota panas itu kan otomatis ada perbedaan suhu oh iya tahan jadi kondisi badan kita otomatis agak kurang fit makanya itu untuk menghindari itu denger nih buat yang ngeyel mau muncak dengerin senior perkataan aduh biasanya Mas Abi ini kalau muncak berapa orang? biasanya sih 6 ya Mas 6 4 5 4 sampai 6 orang itu tapi 2 orang juga pernah berbanyak ber 15 juga pernah tapi untuk saya saya sendiri itu lebih seneng ke ya 4-6 orang jadi biar lebih intim gitu Mas oke oke itu biasanya sama orang yang gak dikenal atau teman sendiri atau gimana? jadi gini Mas misalnya saya ajak Mas Guntur ya biasanya Mas Guntur itu ngajak temannya atau gimana atau emang kita punya tim sendiri saling kenal gitu ya iya terus nanti disana itu jadi saling kenal gitu Mas rombongannya jadi tambah itu tambah banyak tapi kalau banyak itu lebih enak banyak atau sedikit menurut Mas Abi? kalau saya justru lebih enak sedikit ya Mas ya karena itu tadi yang hubungannya itu kayak lebih intim gitu Mas di tenda itu bisa dapet kalau kita misalkan banyak orang nih otomatis kan merungsung merungsung iya terus tendanya itu jadi misah-misa jadi kita gak bisa istilahnya gak bisa cerita satu kelompok itu oke biasanya cerita apa aja kalau di gunung itu kan biasanya masak atau gimana itu kegiatannya selain masak atau itu gimana apa? banyak Mas jadi disana itu kita cerita banyak ya cerita tentang kehidupan cerita tentang wanita tentang masa depan masa depan lah jadi kita banyak disana soalnya kan bayangin aja Mas jadi kita lagi nge-camp di hutan dengan suasana sepi terus malem-malem bikin kopi otomatis banyak curhatan-curhatan disitu Mas oke-oke itu sama aja kayak nongkrong di pedangan atau di angkringan ya membedakan cuma di gunung ya berarti ya menurut saya sih beda ya Mas karena kalau di angkringan atau di cafe itu kan otomatis ada sinyal otomatis kita jadi teralihkan ke ke hape iya bener-bener juga sih masuk ini ya itu buat yang nongkrong-nongkrong suka main hape itu dengerin Mas Abi ini punya mantan kan pasti banyak ya Mas enggak Mas ya iya adalah Mas pernah diajak muncak gak kalau untuk mantan khusus sih yang udah jadi mantan ya Mas jadi mantan tuh belum tapi kalau misalnya punya pacar terus muncak bareng itu pernah ada oke hobi selain muncak itu apa Mas Abi? hobi itu banyak Mas jadi kayak misalnya gambar saya juga seneng musik drum itu seneng saya Mas cuma jeleknya saya itu enggak mau melaten itu dan cepat bosen gitu Mas lebih suka traveling traveling juga itu juga seneng pengalamanmu Uncak Mas Abi yang paling berkesan itu apa Mas Abi? dimana tempatnya? kalau berkesan ya Mas berkesan otomatis yang pertama kali Mas pada saat itu saya bener ngerasain ngerasain capek lah jadi dulu tuh saya tuh sampai jalan lurus saja itu enggak kuat Mas jadi kepleset-kepleset bener ngerasain bener ngerasain itu mau nangis sempat ngesel juga kenapa kenapa saya ada di sini kenapa saya gunung tapi ternyata setelah dari itu saya justru ketagian bisa jatuh cinta sama gunung gunung apa ini? gunung banyak Mas oh iya rahasia banyak ya orang-orang yang baru pengen naik gunung pemula pemula gitu itu hal yang harus disiapkan itu apa aja Mas Abi? yang paling harus disiapkan bener-bener untuk uncak yang harus disiapkan ya Mas di sini saya bukan anu ya Mas ya bukan kayak mergurui tapi saya ya sedikit tau lah sedikit tau jadi yang disiapkan tuh fisik tentu fisik jadi biasanya sebelum naik gunung itu seminggu sebelumnya itu kayak jogging-jogging olahraga latihan risik dulu ya iya jadi biar gak kaget misalnya oke terus kayak barang-barangnya kita juga harus tau medan gunung yang mau di tuju itu Mas jadi kita menciapkan jadi misalnya pagi musim hujan ya ada jas hujan menyiapkan jas hujan terus mau berapa hari otomatis logistik makanannya itu harus disiapkan dengan matang Mas kalau enggak kita harus siap dengan segala konsekuensinya Mas oh iya memanak aja Mas berapa gunung lah yang pernah ditanjak Mas Abi ini sebenarnya sih banyak ya Mas ya sampai istilahnya lupa lah Mas jadi mungkin seringnya tuh gini Mas jadi misalnya kita ke Merbabu ya itu Merbabu udah udah berapa kali udah sering gitu ya bukan sering tapi cukup banyak lah cukup lumayan banyak gitu Mas pernah enggak merasakan pengalaman horror pas naik gunung oh pernah Mas ada Mas ada ada dua pengalaman horror yang paling saya ingat ya Mas yang pertama itu Gunung Melawu via Candi Cetol itu kita tracking awalnya itu dari jam lebih isya sekitar jam 7 waktu itu tracking sampai ke pos antara ke pos 2 dan ke pos 3 waktu itu waktu malam ya iya waktu malam Mas itu udah sekitar jam 12-an lah Mas pokoknya malam Mas saya lupa itu pas jamnya jam berapa jadi itu waktu istirahat biasa kita sepat-sepat terus bikin kopi gitu ya Mas ya istirahat istirahat terus itu di samping saya itu kayak ada kayak kakek Mas kayak kakek-kakek itu pakai apa itu Mas namanya apa ya namanya ya bandana bukan bandana tapi sorban tapi apa Mas peci kayak ikat gitu Mas ikat ikat kepala ikat kepala dari batik warna hitam kayak orang Jawa kayak orang Jawa orang Jawa itu itu cuma duduk di samping saya karena saya capek jadi saya juga diem saya biarin aja itu Mas terus yang kedua Mas yang kedua itu jadi gini Mas di rombongan saya itu waktu itu ada ada ceweknya ada rombongannya oke oke terus waktu ini di gunung lau juga ya Mas ini di gunung lau seperti paling ngor gunung lau ya bisa dibilang gitu Mas oke terus lanjut yang kedua ya Mas ya jadi ini ke gunung lau lagi via candi cetol lagi sama sama ini Mas tapi beda orang dan beda hari oke jadi satu rombongan itu ada ceweknya Mas waktu itu berhenti di post 1 istirahat hujan karena itu Mas hujan tadi kita berhenti di shelter kayak shelter gitu postnya ya ya di postnya jadi itu kan otomatis agak lama ya Mas istirahat itu pada saat itu gak tau kenapa saya merasa salah satu rombongan saya itu ada yang disukai sama makhluk yang disitu terus saya juga dapet kayak apa ya Mas kayak semacam bisikan gitu Mas semacam bisikan untuk membarter dengan cara bersaliman dengan si cewek itu oke jadi saya itu istilahnya menyampaikan lah oke saya saliman dengan si cewek itu supaya yang seneng itu istilahnya pergi enggak enggak ngikutin buat perantara biar hilang gitu iya biar hilang tapi setelah saya tanya ke ceweknya itu setelah turun dari gunung itu emang sebelumnya emang ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu tapi itu gak tajam ya yang gak tau Mas itu jadi berjalan apa aja Mas mengalir gitu Mas waktu itu udah kerasa gitu oke terus kan ada nih para pendaki yang suka buang sampah sembarangan itu menurut menurut Mas Abi itu gimana menurut saya itu tidak mencerminkan sebagai pendaki ya Mas ya karena otomatis kalau kita mendaki itu otomatis juga harus menjaga lingkungan sekitar menjaga kebersihan hal utama ya iya itu hal utama jadi kita harus kalau kita naik gunung juga harus siap dengan sampah-sampahnya terus jangan tanggung jawab harus dibawa turun lagi oke nih menanggulangi mereka yang bandel-bandel masih buang sampah di sembarang tempat itu gimana Mas biar-biar kavok atau gimana gitu ini banyak yang ngeyel sih ya iya jadi di beberapa gunung itu sudah menerapkan sistem jadi gini Mas sebelum berangkat itu kita kayak menulis formulir gitu tentang bawaan kita apa aja oke kalau nanti sehabis turun puncak itu cek lagi di sampahnya itu sampah bawaannya itu nggak ada barangnya yang ditulis di formulir itu nanti akan dapat hukuman biasanya denda atau hukuman membersihkan ini memberikan sampah-sampah gitu Mas dari penjagaannya itu ya iya oke nih pesan buat para pendaki apa Mas di masa pandemik corona ini sebaiknya kita juga harus ini ya Mas ya menaati peraturan pemerintah jadi kita juga harus bekerja dari rumah yang sekolah juga harus sekolah di rumah terus ya kita stay di rumah aja iya nge-podcast aja iya nge-podcast kayak Mas Guntur ini jadi apa itu produktif di masa-masa kayak gini terus kita juga produktif oke oke sekian dari Mas Abi dan saya buat kalian nih yang suka surat tapi jarang ada yang dengerin bisa kok kirim suratan kalian dalam penduk rekortan lalu kirim ke email Guntur biar Guntur jadi input guest siapa tahu cocok ya oke sekian dari saya bila ada salah kata mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih